Selain pertolongan Pak Kopral, kami juga pernah dibantu oleh seorang mantri puskesmasa tak sanggup lagi membayar kontrakan rumah. Namanya Pak Kobi. Meskipun awalnya asing bagiku, kini justru telah menjadi bagian dari hidupku. Jakarta. Di bukota inilah 25 tahun lalu pertama kali kupinjakan kakiku. Seperti jutaan pendatang di kota Megapolitan ini, aku datang ke Jakarta untuk mengais rejeki demi kehidupan yang lebih baik. Tahun 80, aku dan suamiku meninggalkan kampungku Desa Kertosari di Madiun, Jawa Timur. Menuju Jakarta dengan menumpang bus. Saya kan belum pernah di Jakarta. Ada teman mengajak di Jakarta naik beris damperi, terus dia kan bisa ketarik itu loh ke sini ke Jakarta. Saya, sayang, saya enggak, enggak ditarik sama yang kurang bus itu, terus saya ditinggal di Solo. Saya nginep di Solo sama suami ya. Eh, nginep di Solo kan ongkosnya kan udah, maksudnya kan udah itu ya, udah kurang. Terus jual baju, jual baju saya setel buat tambah hongkosan itu ke Jakarta sih. Ternyata setelah tiba di Jakarta, aku dan suamiku justru mendapatkan masalah baru. Uang bekal kami telah habis di jalan. Akhirnya saya jalan menuju ke daerah proyeksenan Juwar Baru itu. Sampai situ jalan, sebenarnya di tengah jalan itu Alcantulilah yang namanya. Ada mobil panter itu mogok. Saya suruh dorong dikasih uang 3 ribu perak. Terus saya jalan lagi, sampai sepaka putih itu ya. Saya udah capek masih ada. Terus akhirnya saya naik baja. Itu zaman dulu itu masih harga 500 perak itu. Naik baja, turun ke Tiongkawi-Tawi. Di daerah Senen, Jakarta Pusat itulah, aku dan suami tinggal sambil usaha topeng monyet. Namun ternyata pekerjaan ini belum mampu menghidupi kami. Balik lagi, balik lagi, ini ada berduit. Tapi juga ada yang nolong. Namanya Pak Gopral. Setiap kali-kali, itu seorang berjaga. Tapi udah meninggal. Ya, nolongnya ya, kalau nggak dapat duit sama sekali, nggak boleh susah-susah. Nggak boleh bingung. Makan dikasih india. Selain pertolongan Pak Gopral, kami juga pernah dibantu oleh seorang mantri puskesmasa tak sanggup lagi membayar kontrakan rumah. Namanya Pak Tobing. Kamu ke mana? Mari mau cari penginepan. Di mana? Di Pasang Grogol. Nggak usah di Pasang Grogol, sini aja. Asal kamu rajin aja. Tidak aja di sini, makan di sini. Terserah kamu yang ngasih. Kurang lebih 10 tahun kami menumpang di rumah Pak Tobing. Setiap hari sebelum aku dan suamiku berangkat untuk usaha tombeng monyet, ku bantu Pak Tobing merapikan rumah. Hari demi hari kami lalui di rumah Pak Tobing yang terletak di Grogol. Hingga akhirnya dia meninggal dan kami harus pergi. Terima kasih. 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 Terima kasih.